Intro Assini rohama dihamu dohok damen asiat Tuhan Dewata Amata Doh sian anak na Tuhan Jesus Christus Tuhan Amen shalom Amang Inang, selamat pagi, salam sehat Salam sukacita senantiasa dimanapun kita berada Kiranya Amang Inang tetap dalam penyertaan kasih setia Tuhan Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini 1 Korintus 15 ayat 58 8 Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jerih payahmu tidak sia-sia Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara kata kunci yang harus kita mengerti dari firman Tuhan untuk kita hari ini adalah Mersih hohot, berdiri teguh, semu baubah, jangan goyah Dan yang ketiga adalah lam sumuruk, semakin giat Maka ketiga hal ini mari kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita satu hari ini Di pekerjaan kita di mana pun Seberat apapun tantangan Pergumulan hidup yang kita hadapi Baik itu dalam pekerjaan kita di pasar, di kantor, di rumah, di mana pun Mari tetap kita berdiri, teguh, jangan goyah Karena fondasi kita yang baik, fondasi yang bagus yang kita pijak yaitu Yesus Kristus Maka karakter-karakter orang Kristen Harusnya boleh kita hidupi Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam teks ini Yaitu jangan goyah, berdiri teguh, dan semakin giat Entah seberat apapun pergumulan, Bapak-Ibu saudara-saudara Jangan goyah, seberat apapun tantangan kehidupan Berdirilah kokoh Dan seberat apapun pekerjaan kita Menumpuk mungkin mari semakin giat dalam menyelesaikan pekerjaan itu Kita semakin giat dalam menyelesaikan pekerjaan itu Nah, yang kedua Bapak-Ibu saudara-saudara Itu tadi dalam kehidupan kita, keseharian kita Nah yang kedua bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Profesi kita, pekerjaan kita adalah pemberian Tuhan Dan profesi kita seharusnya harus kita jadikan juga sebagai jalan Untuk mewartakan injil kerajaan Allah bagi sekitar kita Maka Bapak-Ibu saudara-saudara Kita jadikan pekerjaan kita Juga untuk menyatakan kasih setia Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita Kita jadikan pekerjaan itu Profesi itu untuk mewujud Nyatakan kerajaan Allah Kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita Nah, yang terakhir Bapak-Ibu saudara-saudara Yang harus kita pahami adalah Persekutuan dengan Tuhan Jeripayah tidak akan sia-sia Melengkapi karakter yang ketiga tadi Dan juga pekerjaan profesi kita Yang ketiga adalah Persekutuan dengan Tuhan Jangan lupa Bapak-Ibu saudara-saudara Senantiasalah hidup bersekutu dalam Tuhan Dengan Tuhan Dalam doa Pengharapan Dan cinta kasih kita Karena Inilah yang melengkapi kedua hal tadi Sehingga Pekerjaan kita Profesi kita Karakter kita Akan menghasilkan Sesuatu hal yang berdampak Sangat baik bagi sekitar kita Bagi keluarga kita Dan bagi pekerjaan kita Kita senantiasa ingat Bahwa persekutuan kita dengan Tuhan Dalam doa kita Dalam Kehidupan kita Jeripayah kita Tidak akan sia-sia Maka Bapak-Ibu saudara-saudara Sebelum memulai pekerjaan kita Sebelum memulai aktivitas kita Mari senantiasa kita Bersekutu dengan Tuhan Dalam doa permohonan kita Maka Bapak-Ibu saudara-saudara Sebelum memulai pekerjaan kita Aktivitas kita Jangan lupa Hiduplah bersekutu dengan Tuhan Dalam doamu Kiranya Pekerjaan kita satu hari ini Bapak-Ibu saudara-saudara Diberkati oleh Tuhan Karena kita sudah memulainya Dalam persekutuan kita Dengan Tuhan Satu hari ini Tetap semangat Dalam menjalankan aktivitas kita Mari kita menyanyikan Buku Nd nomor 672 Ayat 1 Diberkati oleh Tuhan Sub indo by broth3rmax Tuhan Yesus memberganti God bless you non-stop